Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dengan Rusti Sopali disini kali ini saya kedatangan mobil Kia Pisto tahun 2003 dengan keluhannya besinnya Boros Kia Pisto automatic transmission besinnya sekitar 1 banding 10 wow biasanya kalau Boros itu 1 banding 7 atau 1 banding 8 ya tapi ini 1 banding 10 sekarang kita lakukan check up di mesin seperti bersihkan total body dan bersihkan sensor map lalu di scanner yuk kita simak tutorial singkat ini kita buka air ductnya dulu box air duct ini namanya air duct ya untuk penampungan udara sementara pada saat panas ini berfungsi untuk menahan udara pada saat panas ini air duct namanya lalu kita buka kabel gas dengan kunci 4 gas paling pas dikecil lepas kita lepas air ductnya dengan ditarik oke lalu buka mode 14 yang ada di bawah throttle body lepas sensornya sensor TPS ini sensor TPS untuk mendeteksi putaran mesin atau mendeteksi throttle pembukaan throttle ya itu TPS sensor TPS throttle position sensor mendeteksi putaran throttle lalu lalu buka ini baut sejumlah 4 visis ukuran 12 mm ya ini kotornya gini dengan kunci shock 12 dibuka semuanya ada 4 ya ini sudah pendor total body nya misalnya ini yang bikin dia boros kotor karena saya saringan udara terlalu lama tidak dikesihkan jadi kotornya kotor bukan kotoran dari pembakaran bukan tapi kotoran dari saringan udara yang menendap lama terus kena uap panas dari mesin atau uap dari pembakaran kita coba bersihkan e-tack manipuler dengan ini BCS super engine conditioner dengan cara disemprot ini foam untuknya foam kita semprot aja jangan terlalu banyak sampai blue bear ini untuk gunanya untuk apa namanya membesihkan intik manipul karena kan kalau dibuka kan lumayan tuh lumayan lama waktunya dan juga biayanya juga lumayan mahal kalau di bengkel apalagi kalau di kejakal sendiri ribut pendingan di cepat dengan BCS ini super praktis dan aman untuk mesin setelah itu coba kita bersihkan bersihkan dan cek dari sensor MAP-nya sensor map-nya dengan kunci 10 ada bot 2 di index ini dibuka dan soketnya pun dibuka di botnya lagi dibuka yang nyempil lalu lalu ditekan-tekan dan ditarik sensor map-nya dan ini sensor map-nya sobat sensor map-nya lumayan kotor yang berminyak kotor sekali sensor map-nya ini sensornya di dalam ada 2 sensor menjadi 1 sensor manifold absolute pressure atau MAP-nya satunya lagi sensor EIT intake air temperature nah ini kalau terlihat itu ada soket yang putih itu sensor EIT intake air temperature kalau soket yang agak-agak kemasan kuning itu sensor MAP jadi satu komponen ini terdapat 2 sensor ini maksudnya yang original sensornya misalnya penyebab boros dari sensor ini karena dia memberikan supply yang tidak relevan error karena error kalau yang ini ini kan ada ujung ini untuk sensor EIT intake air temperature tapi kalau yang bolong ini kan ada bolong di dalam itu itu untuk sensor MAP kan dia fresur jadi untuk bekerja pada saat ada tekanan udara di intake manifold karena dia menyedot sensor ini bimetal yang ada di dalam sensor MAP ini untuk bekerja nah kalau misalkan dia error dia tidak bekerja itu bisa menyebabkan boros nah itu sudah disitu penyebab borosnya ya itu sobat kita bersihkan kita bersihkan sensornya throttle body dan TPS ini ada lubang nih lubang buat TPS nah ini untuk bersihkan putaran papilet papilet besi dia dengan cleaner ya kayak gini cleaner laborator intake cleaner dia cuma 30 ribuan harganya murah kok, banyak di toko-toko terdekat lalu sensor MAPnya kita bersihkan juga dengan hati-hati dengan ini juga nah ini aman nih buat membersihkan semua sensor aman ini ada lubang nih lubang sensor MAP ini akan tinggal dibersihkan di dalamnya supaya koneksi B metalnya kembali normal ini ujungnya juga nih kita bersihkan begini begini ya sobat cara membersihkannya dijamin aman tidak akan mogok kalau mogok berarti mesti diganti tapi selama ini setidak akan pernah mogok dibersihkan seperti ini malah lebih hemat bensin lebih irit dan tarikannya pun lebih bagus saya hanya menghimbau ya seperti ini menyarankan sampai bekuk tuh karena terlalu dingin eh tangan pun bekuk tinggal disempat angin tinggal disempat compressor lalu disempat angin ya dengan angin perlahan pelan sudah bersih sudah bersih konektornya juga sudah bersih lubang-lubangnya sudah bersih satu lubangnya itu kelihatan tuh nah itu harus bersih tuh nah ini juga oke bisa dipasang nah ini selamat menikmati selamat menikmati ini ini throttle body Kia Pisto Kia Atos sama ya seperti ini sudah dibersihkan dan sudah dipasang kembali disini ada sensor TPS throttle position sensor ya sensor TPS throttle position sensor gunanya untuk mendeteksi putaran putaran throttle terbuka padat tertutup dan dikirimkan ke ECU elektronik kontrol kontrol modul untuk memberi perintah kepada injektor fuel pump coil distributor seperti itu kalau di mesin ya tapi ini juga berguna sangat berguna di automatic transmission kenapa karena perpindahan gear itu satu ke dua dua ketiga tiga ke empat dan overdrive diatur sama ini jadi perpindahannya itu diatur sama sensor TPS misalkan kita nginjek gas nih pelan-pelan dia kan dari satu dia masuk ke dua pas ke dua itu sensor TPS ini memberi perintah ke ECM elektronik kontrol unit atau ECAT elektronik kontrol otomatik transmission kepada solenoid untuk membuka sensor yang berhubungan dengan gigi tiga gear G2 ya pada transmisi pada transmisi otomatik jadi ini penting kalau misalkan perpindahannya lemot atau perpindahannya atau ngaco atau erol bisa dari sensor TPS yang ini yang kotor atau sudah waktunya diganti atau rusak nah untuk lebih jelas dan lebih ketahuan sensor ini bagus atau tidak bisa di scanner ya bisa di scanner nanti ketahuan sensor ini berfungsi atau tidak dan ada tuh semacam resistan nah nanti ketahuan tuh resistannya berapa home kalau misalkan resistannya semakin rendah itu semakin jelek TPS ini dan pengaruh ke perpindahan otomatik transmisi ya jadi fungsi TPS ini untuk mesin dan juga untuk metrik juga sangat berpengaruh ini dua fungsi untuk perpindahan gigi di otomatik transmisi dan juga untuk mengatur apa derajat throttle di throttle body seperti ini throttle body tadi kita memakai ini ya untuk membesikan intake manifold kerak-keraknya keluar semuanya lalu kita bilas dengan dengan engine cleaner seperti kabulato cleaner nah ini kayak gini sama seperti tadi kita langsung aja semprot ya seperti itu dijamin aman 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 insya Allah setelah dibesikan dengan kita sempat dengan angin kalian bikin semuanya lalu kita pasang kembali sensor MAP nya dan throttle body nya yuk kita pasang lagi pelang-pelang dengan hati-hati karena dia ada seal ya seal itu gak boleh rusak seal kalau rusak nanti ada kepakumannya error di intake manifold dan di sensor MAP pun tidak terbaca dengan sempurna lalu kita pasang throttle body nya pot 14 yang bawah dulu yang bawah dulu ya supaya gampang nge ngepas 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 karena agak ribet kalau yang bawah itu iya kalau pasang baut 12 nya 724 disis konggang mur dua baut dua mur oke sebenarnya simpel pekerjaan ini untuk dikerjakan di rumah hanya butuh kunci-kunci yang sederhana dan juga cleaner ya pembersih kalau dibengkel kan lumayan tuh 200-300 tergantung wilayah dan tergantung jengkelnya ya untuk jepap dan untuk scanner tapi tapi saya bikin tutorial ini supaya sobat bisa dikerjakan sendiri oke menempat biaya pasang kembali sensor TPS-nya setelah dibesihkan ini dibesihkan juga ya kalau dipasang kembali jangan sampai lupa seperti ini sudah habis selesai tinggal pasang air duct-nya ini namanya air duct sobat fungsinya apa untuk menampung udara sementara pada saat mesin panas atau bila kecepatan tinggi kan mesin bisa kekurangan udara tuh atau pada saat kecepatan rendah nah ini untuk menampung menampung bila suatu saat lagi nanti mesin memerlukan udara yang besar atau istilahnya itu pada saat akselerasi nah ini sangat dibutuhkan ini air duct ini dan pada saat kecepatan tinggi jadi jangan sampai dilepas atau dimodifikasi disini juga ada air duct juga nah disama fungsinya oke jangan dilepas sesuai pabrik oke sekarang sudah selesai kebaikannya sekarang kita coba tes hidupin mobilnya dan dan kita scanner oke lagi di scanner sebelum dihidupkan coba kita scanner dulu ya dan sambil di reset semuanya supaya membuat BBM tambah kirit AA ya lagi proses scanner tunggu beberapa menit sambil mesinnya di kontak jangan dihidupkan tapi dikontak saja lumayan lama ini pakai scanner X-Tool ya kalau scanner yang biasa kayak gini kadang tembus kadang juga enggak tapi ini tembus yang otofik ya kalau scanner X-Tool juga tembus jadi nah ini enggak kebaca malah ya scanner X-Tool ini tidak kebaca di Kia Pisto karena apa ya tidak semua scanner itu bisa tembus ke mobil makanya setiap bengkel itu harus punya satu atau dua scanner kalau yang topot tipe semuanya lumayan mahal bisa sampai puluhan juta ini X-Tool ini X-Tool udah lumayan mahal coba pakai scanner yang biasa kita coba tadi pakai X-Tool enggak bisa sekarang kita coba pakai Otovic nah ini versi scanner murahnya ini sekitar 500 ribuan sobat silakan beli di marketplace ya online ada kalau di sana murah daripada pakai bluetooth ke handphone ini malah lebih akurat dan lebih murah ini sudah terbaca statusnya rep baca storage nah ini ada keluhan di transmisi coba kita hapus setelah dihapus tidak ada masalah lagi di sensor sudah coba kita reset pulang ya total semuanya lagi di reset pulang total siap digunakan sudah di reset semuanya siap dipakai atau dicoba di test drive ya nanti lalu kita coba starter pada starter pertama itu memang agak lama karena karena masih ada sisa-sisa cairan pembersih tadi di cleaner di dalam mesin kita lihat asap penalpotnya pasti warnanya putih karena kotoran keluar semuanya nah ini asap penalpotnya warnanya putih sobat dari sisa-sisa pembakaran yang dipersihkan tadi kotorannya keluar melalui penalpot jadi untuk beberapa saat sekitar 10 sampai 15 menit akan putih terus sampai kotorannya itu bersih dan tarikan pun menjadi lebih sempurna dan presid tidak boros lagi Alhamdulillah Insyaallah lagi di tes hidupkan sampai normal kembali telah di resep telah dibersihkan trotol dan untuk kita sesormat semoga Kia Visto ini bisa kembali dengan bisa kembali kirit lagi Insyaallah oke sobat denikkanlah tutorial singkat mengatasi bensin boros BBM Boros di Kia Visto tahun 2003 Automatic Tremision demikianlah sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa klik komen dan subscribe untuk channel ini terima kasih saya Ustisopandi mengucapkan terima kasih